Pemirsa warga dua pedukuhan Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu, Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta mengeluh. Warung serta rumahnya rusak akibat lalu lintas pesawat di Bandara Baru, Yogyakarta. Atap rumah warga rusak saat pesawat hendak mendarat dan mengembuskan angin kencang ke arah pemukiman. Luapan hati diungkapkan warga Pasir Kadilangu, Kapanewon Temon, Kulonprogo, yang kecewa melihat bangunan miliknya rusak imbas dari pesawat mendarat di Bandara Yogyakarta Internasional Airport. Bukan hanya warung dan rumah warga, fasilitas umum berupa genting masjid di pedukuhan Pasir Mendit juga mengalami kerusakan. Warga mengaku bingung karena tidak ada ganti rugi dan harus menanggung biaya perbaikan secara mandiri. Pagi hari sekitar jam sembilanan lebih lah, itu ada pesawat, pesawat tuh kayak gitulah pak mau turunnya. Itu wangin begitu pesawat udah turun di landasan, mungkin anginnya ketinggal di belakang itu bentang saya bersemua. Warga terdampak mengaku sudah lapor ke desa dan belum dieskalasi ke Angkasa Pura karena belum ada respon dari pihak desa. Dua pedukuhan Pasir Mendit dan Pasir Kadilangu ini terdampak bandara baru Yogyakarta karena terletak di ujung sisi sebelah barat atau hanya berjarak sekitar 400 meter dari ujung landasan bandara. Warga berharap imbas dari kerusakan yang mereka alami bisa mendapatkan biaya ganti rugi untuk perbaikan. Dari Kabupaten Klonkrogo, Yogyakarta, Budi Utomo melaporkan.